Pandang jaya yang gagal berkasa Itu perintah saya Itu perintah saya Waduh, pandang kita dulu dengan burah bantok Lalu kita disukuin video-video bagaimana TNU-TNU Sibuk menontonin video balio-balio gede Pakai kendaraan tempur Pakai panser Pandang jaya yang gagal berkasa Pandang jaya yang gagal berkasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya lagi, Edi Mulyadi Dara sekalian beberapa hari ini Kita dihebohkan Dengan tindakan Sejumlah Personel TNI Yang sibuk Nurunin Baliho Baliho Habib Rizik Ya kan Orang awal-awalnya yang bertanya-tanya tuh Soalnya video pertama malam-malam tuh Cepet tuh Pakai seragang loreng Sampai kapus pengen TNI juga Siapa tuh mengatakan Bukan dari TNI Belum ada perintah dari TNI gitu Tiba-tiba beberapa hari kemudian Mayor Jendral Duduk Abu Rahman Pandang jaya Yang gagal berkasa Itu perintah saya Itu perintah saya Waduh Pandang kita Duduk Abdurabantop Lalu kita disugui Video-video Bagaimana TNI-TNI Sibuk menurunkan video Baliho-balio gede Pakai kendaraan tempur Pakai panser Kang Duduk Aduh Saya mau bilang Gimana ya Masa nurunin Baliho Pakai kendaraan tempur Sayang 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 kendaraan tempur Ya kebalan Ya ampun Ini selama ini nih ya Selama ini nih Selama ini Urusan nurunin Baliho Spanduk Reklame Itu satu PP Ya kan Kemudian yang digunakan itu Mobilnya mobil kijang Semacam kijang Bak terbuka Belakangnya ada bangku tuh Haduk punggung tuh Petugasnya duduk tuh Rapi berjejer Mereka yang turun Nurun-nurunin tuh Nah kalau ada Untuk ngangkut-ngangkut Diterbukan mereka bawa truk Ya biasanya Engkel lah gitu Untuk nurun-nurun Ngangkut Barang-barang yang mereka tertibkan Satpol PP Memang sih Kang Dudung mengatakan Itu perintah saya Karena selama ini Satpol PP Sudah menurunkan Dinaikan lagi Memasang bali tuh Ada aturannya Ada pajak-pajaknya Ada lokasi-lokasinya Itu betul semua Bener banget Tapi Tapi itu tugas Satpol PP Bukan TNI Asya Allah Gimana itu Video kan menyebar kok Dunia itu Orang-orang lihat Aduh TNI Aduh Aduh saya Saya nangat itu Saya ngeri Kalau ngebayangin Warga dunia Saya ketawain TNI kita Karena ngurusin bali Kang Dudung Gini loh Terus Satu dulu loh Mayor Jendral Dudung Adurahman Bentang 2 Pangdam Jaya Itu jabatan Keren Prestisius Pangdam Jaya itu Merasa benar sendiri EPI Gitu Kalau perlu Bubarin saja Sambil situ Oke lah Kita bisa pendapat Tapi ketika Alimatnya Kalau mau coba-coba TNI Mari Bos Masa TNI Nantang rakyat Bos Jangan lah Masa TNI Nantang rakyat TNI Nantang rakyat Kalau gak Coba-coba Mau TNI Dengan TNI Mari Gak gitu Gak gitu Saya gak mau ngomong Undang-undang sekian Pasal sekian Tupoksinya TNI Menjaga Kedalatan Kepertahanan Itu udah lebih paham lah Pangdam dan jajahnya Pasti jauh lebih paham Apalagi Sejumlah orang Udah bicara Fadli, John Bahkan Siapa Ada anggota dewan ini Ada tokoh itu Udah ngomong semuanya Bukan Tupoksinya Jadi Kang Dudung Please ya Please deh Rakyat bukan Untuk dimusuhi Habib Rizik Tidak untuk dimusuhi EPI tidak untuk dimusuhi Orang boleh beda pendapat Dengan Habib Rizik Boleh tidak suka Dengan EPI Monggo 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 Tapi sekali lagi Bukan Ranah TNI Kang ya Jangan ya Mas Hadi Panglima TNI juga Aduh pidatuan Anda waktu itu Gagak perkasa tuh Siapapun juga Yang mengancam Kedaulatan Yang mengancam Persatuan Akan berhadapan Dengan TNI Itu keren Saya suka tuh Punya Panglima Yang gagal gitu Apalagi Waktu pidato Didampingi Jendera-jendera Pimpinan Pasukan Tempur Elitnya TNI Tapi Tapi Itu kepada siapa Mas Hadi Kalau itu ditujukan Kepada OPM Wah Keren itu OPM Yang bulat balik Natang TNI kemari Kopassus kemari Brimog kemari Kita tempur Kan videonya Karena beredar lagi tuh Mereka robek-robek Beredar Itu keren Itu jelas-jelas Itu separatisme Itu jelas-jelas Mengganggu Mengancam Ketuan NKRI Monggo Ayo Mohon maaf Mohon maaf Saya mungkin Kelewat Mungkin gak sempet baca Gak sempet tahu Tapi video-video laman itu Sejak itu Saya belum pernah Mendengar Mengetahui Menonton Panglimatai Gagak Perkasa Mengeluarkan ancaman-ancaman Seperti itu Jadi wajar aja Ketika Sampean Mas Hadi Mengeluarkan ancaman Peringatan begitu Orang mengaitkan Itu kepada siapa Habib Rijik EPI Atau orang Bukan kata saya Kalau kita baca Coba Banyak deh Google Jadi balik Kembali Pris Buat Mas Hadi Panglimat TNI Buat Kang Dudung Pangdam Jaya Buat semua Pangdam deh Buat semua Komandan Koren Komandan Kodim Tris Titip Titip TNI saya Titip TNI kami TNI rakyat Ya Profesional Tegakkan aturan Dengan benar Jaga pertahanan Kedaulatan Marwah Bangsa kita Dari Ancaman Musuh Ya kan Kalau ada perbedaan Antara pemerintah Antara presiden Menteri Gala macam Dengan rakyatnya Itu normal Normal Dan itu Bukan tugas TNI Kecuali Habib Rizik EPI Atau siapapun lah Nangkas senjata Berontak Mungkin Itu baru Neni bertugas Tapi kalau cuman Pidato Pidato Saya tidak rela Ada orang Ngomong kasar Apa Jorok Apa Gala macam Tegakang dudung Ya boleh aja Mau kong Gue gak rela Tapi jangan Mudahkan Jabatan pandang Untuk menunjukkan Ketidak relaan Ketidaksukaan Kalau sama-sama Orang ngomong jorok Ngomong kasar Jauh lebih jorok Ahok loh Jauh lebih jahat Ahok mulutnya Nah itu Saya gak denger Sama sekali Itu siapapun Dudung Abu Rahman Siapa Memprotes Enggak Enggak saya denger Enggak Enggak saya denger Sorry Kalau saya kelewat Tapi saya gak denger Ahok itu lebih jahat Lebih jahat Mulut Comberan Mulut Mulut Tolet Tapi gak pernah Gak pernah Saya denger Dudung Abu Rahman Atau siapapun Saya gak rela Gak suka Iya kalau gak suka Gak rela Mohon gue kereso Dengan ucapan Habib Waktu Ditidak gunakan Ketidaksukaan Itu di Dengan jabatan Pandang Udah gitu aja Kebanyakan Ya Sekali lagi Mas Hadi Pekan dudung Semuanya Para pimpinan TNI Saya titip TNI Buka lagi Pelajaran Amangat Panglima Besar Jenderal Sudirwan Wah Betapa dasarnya Jenderal Sudirwan Dengan rakyat Terakhir Bersama Rakyat TNI Bravo Iya Terima kasih Dari saya Dima Nadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.